Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, lima kios pedagang di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Ludes terbakar. Kebakaran sempat membuat pembeli dan pemili kios panik karena api dengan cepat tiba-tiba membesar. Api dengan cepat membesar membuat warga tidak berani mendekat memadamkan api. Ditambah kencangnya tiupan angin membuat kebaran api kian membesar. Dalam waktu singkat, lima kios di Kecamatan Batang Sarangan, Kabupaten Langkat, Ludes terbakar. Api pertama kali terlihat di kios pangkas rambut diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Dari kiosnya, kiosnya, putang pangkas ya? Ya, putang pangkas. Dalam badan tutup, kemudian ada menurut saksi, ada dua orang di situ, di depannya, kemudian ada asap mengepul. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran dari Pemkap Langkat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Dari Langkat, Erwin Siaputra Nasution, INews melaporkan.